Halo Halo semua Hai kali ini Ayo kita memperbaiki lagi yaitu watay terkesa kalau di on sekakelnya dianjeglek dan apa masalahnya langsung kita buka saja penutupnya ini untuk memastikan apa yang rusak apakah ada yang basah saya rasa tidak Oke kita langsung buka saja ini ya kita buka saja kabel ini yang menuju ke elemen ini atau dari sini ini kita buka saja semuanya dulu untuk kita terus on nampakkan jeglek atau tidak diingat kabelnya diingat posisinya nanti masanya senang oke saya sudah buka semua lalu teman saya ada di bawah dia akan on sekakelnya mas di jamri boleh on sekakelnya tolong oke skakel sudah di on kita tes dulu ada seterunya apa enggak Oh ya ada seterumnya Hai Oke saya sudah bisa memastikan bahwa ini elemennya rusak jadi kita terus langsung ganti saja oke kita buang dulu airnya ya yang air masuk kita tutup dulu seperti ini lalu disini ada satu untuk plus buangnya ini tarik dulu ya kita buka saja ini ada kita buka saja nanti nanti ini ditarik ini untuk nah ini untuk pipsnya dan kita terus buka kalau mau cepat airnya mau habis ini dilonggarkan dulu teman-teman kasih anginnya masuk jangan dilepas semua nanti banjir dilonggarkan saja kita perlu longgarkan ini dulu teman-teman ini dilonggarkan dulu bawah lah ya dilonggarkan dulu nah dia keluar laju agak laju ini anginnya sudah masuk semuanya airnya terbuang secara cepat langsung kita ganti dengan yang baru teman-teman ya biasanya kalau keadaan listrik menjeglek masalahnya ini saja oke kita tunggu dulu airnya sampai habis oke sudah kering airnya langsung kita buka saja nih guys wow patutlah sudah bocor ini sudah bocor guys oke yang bocor kita buang terus kita ganti yang baru ini baru kita langsung masuk saja oke kita masuk dulu oke lalu kita ikat balik guys kita masukkan kabelnya bebas seperti yang asal mau biru di kanan di kiri coklat di kanan di kiri sama kita langsung piting guys ya dan langsung kita test oke kita sudah pasang kayak semula ya ya begitu ikut saja kayak semula kalau teman-teman belum tahu ditandai saja sebelum buka kabel ya lalu kita buka yang air masuk nah terus siap test on nanti tunggu sampai penuh dulu teman-teman ya di atas lapon ini oke tunggu seberapa saat kompernya penuh baru nanti di on ini kapasitasnya 68 liter teman-teman lebih besar ya panjangnya ada 1 meter lebih oke kita langsung test on saja teman-teman ya apakah sudah normal ya tidak jeglek lagi kita langsung on switchnya oke teman saya dari bawah sana tinggal di on tidak on belum tidak on ya sudah menyala teman-teman ya sudah menyala lampunya sudah menyala kita masih ada waktu lagi untuk menunggu yang airnya sudah panas atau belum ya sebab ini besar jadi kita nunggu lama sedikit tapi intinya saya kira ini sudah siap jadi begitulah teman-teman ya kalau teman-teman mempunyai seperti ini kendalanya seperti itu jadi langsung di cek saja itu yang bagian elemen ya ada yang bilang elemen ada yang bilang pelimen sudah ada suam gak oke teman-teman sepertinya sudah aman ya kita tutup dulu ini lalu kita langsung ke bawah melihat airnya apa sudah panas atau belum kita rapihkan dulu tutupnya ini satu tangan yang satu pegang kamera yang satu buat kerja jadi sedikit rumit oke sudah siap kita padamkan lampu dulu teman-teman ya biar kelihatan itu lampunya nala apa enggak ya nyala kan oke lampunya nyala itu baik kita akan turun kita lihat air di bawah apakah sudah panas oke di tes di luarnya air kecilnya sudah hangat-hangat di luar kecil jadi saya sudah bocor lalu dia shop yang mengakibatkan MCB-nya jelek oke sekian dari saya guys ya jangan lupa pakai masker jumpa lagi bye bye sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi